Ini skenario terbaik Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Hanya tinggal menunggu satu bulan lagi sebelum Timnas Indonesia bertanding di turnamen bergensi Piala Asia 2023 pada awal tahun depan. Turnamen sepak bola terakbar di Asia itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Sebanyak 24 tim dari berbagai regional di Asia akan bersaing memperebutkan gelar juara di turnamen tersebut. Kedua puluh empat tim tersebut sebelumnya telah dibagi ke dalam enam grup yang masing-masing terdiri dari empat tim. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Meski memiliki peringkat FIFA terendah di grup, Indonesia mengusung target lolos ke babak 16 besar. Namun, hanya dua tim teratas dari setiap grup serta empat peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar. Lantas, bagaimana skenario terbaik bagi tim Asuhan Sintayong itu untuk bisa mewujudkan target tersebut? Skenario terbaik bagi Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar bisa dilihat berdasarkan hasil Piala Dunia U17 2023 lalu. Hal ini karena banyaknya grup, jumlah peserta, serta aturan lolos di Piala Dunia U17 sama dengan Piala Asia 2023. Di atas kertas, Jepang dan Irak menjadi tim yang difavoritkan untuk menyegel dua posisi teratas di grup D. Artinya, peluang paling realistis bagi Indonesia untuk lolos 16 besar adalah dengan merebut tiket peringkat ketiga terbaik. Berkaca dari Piala Dunia U17 2023 lalu, empat tim peringkat ketiga terbaik memiliki poin empat atau lebih. Sementara dua tim terbawa di klasemen peringkat ketiga terbaik memiliki poin di bawah empat. Termasuk tim Nas U17 Indonesia yang hanya meraup dua poin dan berada di dasar klasemen peringkat ketiga terbaik. Merujuk pada hal itu, maka skenario terbaik Indonesia lolos 16 besar adalah dengan meraup empat poin di fase grup. Apabila melihat peta persaingan di grup D, peluang Indonesia untuk mencuri poin dari Jepang terbilang sulit. Sementara kemungkinan mengumpulkan poin dalam pertandingan melawan Irak dan Vietnam masih cukup terbuka. Untuk mengumpulkan empat poin, Indonesia mau tidak mau harus memenangi salah satu dari dua pertandingan tersebut. Peluang terbaik Indonesia untuk mencuri tiga poin adalah ketika berjumpa tim Asia Tenggara lainnya, Vietnam. Sebab, Irak belum lama ini membuktikan mereka lebih baik dari Vietnam lewat kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski bermain di kandang Vietnam, Irak saat itu sukses memetik poin penuh lewat kemenangan tipis 1-0. Namun, kemenangan atas Vietnam kemungkinan masih belum cukup bagi Indonesia untuk mengamankan tempat di 16 besar. Skuad Garuda juga perlu mencuri setidaknya satu poin ketika menghadapi Irak pada partai pembuka. Menurut jadwal, pertandingan Indonesia versus Irak bakal berlangsung pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Setelah itu, tim merah putih bakal bertemu Vietnam pada tanggal 19 Januari sebelum bersua Jepang lima hari kemudian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!